Halo Nubri123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal membuat panduan cara memainkan deck Gardevoir EX nah Pokemon Gardevoir EX beserta decknya itu pernah jadi meta nomor 1 ya waktu set yang berisikan Pokemon EX itu pertama kali rilis yaitu set Scarlet dan Violet nah di masa itu deck ini jadi nomor 1 tapi sekarang deck ini sudah nggak jadi deck nomor 1 di meta ya itu karena banyak sekali Pokemon-Pokemon temannya Gardevoir ini beserta item item utamanya yang pergi meninggalkan dia karena kena rotasi gitu makanya dia terlempar dari posisi nomor satunya pertanyaannya apakah deck ini masih bisa dimainkan di rank dan secara kompetitif hingga sekarang gitu jawabannya masih bisa karena kamu bisa lihat di tangga meta dia itu masih nomor 5 decknya posisinya di meta saat ini tapi ya otomatis kamu harus ngubah gameplaymu ya jadi kamu nggak bisa pakai cara lama karena ya Pokemon-Pokemonnya kan sudah hilang gitu tapi tenang digantikan dengan beberapa item baru tool baru dan Pokemon baru serta saraman yang baru nah makanya aku buat review dari deck ini jadi ya kita langsung mulai saja panduannya pembahasan pertama apakah deck ini F2P friendly seperti biasa kita lihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan nah kalau dari segi budget Gardevoir ini pernah dikasih gratis ya waktu ya seperti yang bilang eh Scarlet Violet setnya pertama ke-release tapi kan itu udah lumayan banget ya dua tahunan atau hampir dua tahun yang lalu gitu jadi mungkin pemain baru tuh nggak punya deck ini jadi kalau mau dihitung Gardevoir reaction 600 kredit terus Flutterman yang 400 kredit terus kilian 100 kredit cuman kamu harus bawa empat ya jadi lumayan banyak terus drivelinnya juga 100 kredit gitu dan ya scream tuh juga 100 kredit artinya apa Pokemon ini dan decknya gitu itu enggak mahal enggak murah di tengah-tengah budgetnya nah lalu kau dari segi performa bisa-bisa dipakai banget main gireng aku ada di Arches League itu orang tertinggi dan aku menang 5-6 kali tapi itu rasanya bukan karena decknya biasa aja tapi karena aku yang kurang-kurang jago main Dek ini gitu Dek ini cukup susah untuk dimainkan gitu dan kalau dari segi kini versalan Gardevoir ini bisa di combo ya sama banyak Pokemon asalkan Pokemon tuh punya sistem main banyak energi atau banyak damage counter gitu itu bisa tapi kalau untuk Pokemon lainnya didek ini pasti ngacunya dimainkan bersama Gardevoir Reacts jadi melakam dari tiga sisi itu deck ini tuh lumayan F2P friendly gitu tetapi enggak F2P friendly banget pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah kita tuh nge-setup Gardevoir Reacts ke arena bukan digunakan sebagai penyerang ya bahkan di banyak sekali situasi mereka force ini enggak kita pakai sampai game tersebut berakhir melainkan kita hanya menggunakan Gardevoir ini sebagai Pokemon full support yaitu dari ability-nya psychic embrace as often as you like during your turn artinya sesering yang kau mau dalam turnmu kau bisa nempelin bikin sebanyak apapun basic psychic energi yang ada dari sampah ke Pokemon psychicmu gitu dan kalau kamu melakukan hal itu tiap energi psychic yang kamu tempel itu ngasih 2 damage counter ke Pokemon yang kamu tempeli energi psychic tersebut nah itu bergunanya apa itu bakal ngebuff damage yang sangat tinggi dari kedua penyerang kita yaitu dari drivelun sama dari scrimtail karena drivelun ini dia tuh punya serangan balun blast yang bernilai 30 damage untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon ini artinya tiap satu energi yang ketempel dari ability-nya Gardevoir itu nambah 60 damage ya karena kan 2 damage counter berarti 2 dikali 30 60 gitu jadi makin banyak energi yang ketempel makin banyak damage counter makin sakit drivelun ini gitu begitu juga halnya mirip dengan scrimtail ya dia tuh ngasih 20 damage ke salah satu Pokemon musuh untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon ini jadi konsepnya sama tapi kenapa scrimtail ini dipakai ketika drivelun itu bisa ngasih damage yang lebih besar itu karena scrimtail ini lebih versatile dia bisa nyerang satu Pokemon musuh ya tapi nggak harus diaktif gitu sedangkan drivelun kan harus nyerangnya Pokemon yang sama-sama diaktif jadi dia bisa kayak nge-step Pokemon belakang lawan ya dengan damage yang besar itu kalau ada banyak damage counter dari badannya Pokemon ini gitu Nah tapi perlu kamu ingat kalau lawan mudah nempel mana V ya jangan kamu nyerang pakai running scrimnya scrimtail ke Pokemon di bench musuh ke blok seranganmu gitu karena ini masih dalam kategori damage ya bukan damage counter gitu Nah untuk Pokemon pencari kartunya kita pakai evolusi sebelum Gardevoir yaitu kirlia jatuh punya ability yang bagus banget environment buang satu kartu dari hand lalu kamu bisa ngambil dua kartu dari deck ini bisa berfungsi sebagai dua hal penting yaitu ngebuk ngebantukan ngebuang kartu energi kan buat dipakai Gardevoir yg segitu nanti dari abilitinya tuh lalu ya kamu bisa ngalih deck karena kamu bisa ngambil dua kartu dari deck untuk tiap ability kiliannya dipakai ability ability ini bisa di-stack ya artinya kalau kamu punya dua sampai tiga kirlia kamu bisa ngelakuin ability ini dua sampai tiga kali gitu Nah set up Pokemon di deck ini itu tergolong lama lama banget bahkan gitu karena kita nggak bawa rare candy ya artinya untuk ngebuk Gardevoir ini kamu tuh perlu evolusi dari rauts ke kirlia dulu habis itu kirlia ke Gardevoir harus dua kali evolusi gitu jadi kamu harus memperlambat setapnya musuhmu juga itu bisa dengan dua Pokemon ini yaitu dari Flutterman dan Pokemon clefki nah kalau clefki ketika Pokemon ini ada di aktif spot basic Pokemon in play baik kita maupun musuh ya tapi kita enggak ada efek ya karena enggak ada Pokemon basic yang ada ability-nya di deck kita itu ya kecuali manavi tuh tapi kan jarang kita pakai manavi nah itu kehilangan ability-nya semua Pokemon basic tersebut ya di arena musuh jadi itu bagus banget buat ngambat setupnya musuh kalau Flutterman itu tuh selama Pokemon jadi aktif spot Pokemon aktif musuh itu kehilangan ability-nya jadi enggak terbatas ke pokokan basic tapi cuman bisa di Pokemon aktif gitu menghilangkan ability-nya jadi yaitu tergantung nanti situasi di lapangan kamu pakai yang mana itu jadi itu adalah cara memainkan deck ini pembahasan berikutnya komposisi Pokemon di arena nah untuk turn pertamamu kamu mau setup mutu itu sebagus ini ya jadi sebisa mungkin menegati komposisi Pokemon yang kayak gini yaitu ada Flutterman atau clefki di awal game gitu kompake aja yang ada di enmu dulu langsung tempel yang di aktif kalau setup tiga rots ya lalu kasih tempel satu penyerang gitu drivelun atau scream detail tapi kurekomendasikan pakai drivelun dulu karena biasanya scream tell dipakai kalau Pokemon di benchnya musuh itu tuh bagus untuk di ko gitu jadi pakai aja drivelun dulu di kebanyakan situasi nah kenapa setup tiga rots ini penting atau optimalnya kenapa tiga rots ya karena nanti kamu di turn-turn berikutnya atau mid game sampai lead gamenya kamu tuh bakal jadiin satu rots tersebut jadi Gardevoir reax dan dua rots sisanya jadi kirlia gitu supaya kamu bisa nyari kartu yang banyak sama membuang energi dengan ability-nya kirlia kalau kamu cuman pakai dua kirlia gitu itu bakal kesusahan menurutku gitu karena kan berarti artinya kirliannya cuma bisa pakai ability sekali apalagi kalau kamu cuman setup satu rots itu bisa dibilang kamu nge-wiff banget ya kamu cuman bisa setup satu rots jadi usahakan optimalnya itu pakai tiga rots ya jangan cuman satu atau dua pembahasan berikutnya kenapa maju kedua itu lebih bagus untuk deck ini itu karena kalau maju kedua itu kamu bisa langsung pakai supporter card dari turn pertama dan juga kamu bisa nyerang langsung di turn pertamamu ketika kamu maju kedua kalau kamu maju pertama enggak bisa Kenapa hal tersebut sangat krusial itu karena itu sangat membantu banget untuk nge-setupnya deck ini ya karena deck ini itu untuk awal-awal sangat bergantung dengan yang namanya TM evolution karena dia punya serangan evolution dimana kamu bisa milih dua bench Pokemonmu dan untuk tiap Pokemon tersebut kamu langsung evolusi ke tahap selanjutnya setelah kamu menggunakan serang ini lalu termu selesai itu itu sangat penting untuk nge-setup yang lebih cepet karena sebelum bilang deck ini setupnya agak lama untuk yang masih bingung ku kasih gambarannya disini kamu tuh dah nyapin tiga rots sama satu flutter main diaktif gitu kamu langsung pakai aja kalau kamu enggak ada kartu TM evolution di hand pakai aja arven karena kamu bisa pakai sport terkat muan di turn pertama kalau maju kedua gitu pakai arven dia bisa nyari TM satu tool sama satu item betulnya kamu cari TM evolution lalu lalu di itemnya karena aku enggak ada energi di hand gitu ya aku pakai arton vessel banyak energi gitu lalu tep-tempelin TM nya ke Pokemon aktif terus tempelin energi yang ke Pokemon aktif lalu kamu serang pake TM evolution serangannya yaitu evolution dah jadi tuh dua kilia di akhir term pertama mu gitu terus nanti ya di nexternya kamu pakai abilinya kilianya lalu evolusikan jadi Gardevoir satu kilianya lalu satu raksisa tuh bisa kamu evolusikan jadi kilia lagi jadi setup udah selesai dan kamu bisa nyerang gitu dan ya kalau misalnya flutter mainnya tuh dibunuh gitu di turn selanjutnya itu enggak apa-apa gitu karena ya seperti yang bilang deck ini memang main dalam keadaan kalah dulu pembahasan terakhir gimana cara menambah damage dari penyerang-penyerang Pokemon yang ada di deck ini nah itu bisa kamu lakukan dengan menempelkan dua tool ini yaitu yang pertama ada hero skip dan yang kedua the bravery charm bravery charm nambah 50 HP ke basic Pokemon mu yang ketempel sama tool ini kalau hero skip ini nambah 100 HP langsung gitu ini aspect ya Nah kenapa nambah HP kok bisa nambah serangan ya karena kan eh penyerang kita tuh kan dari flun sama scrimtel ini kan makin banyak damage counter yang ada di badan dia makin tambah sakitkan serangannya seperti yang udah aku jelaskan jadi kalau misalnya kamu perbesar gap HPnya gitu kalau scrimtel nambah 50 HP atau drivelin nambah 100 HP ya otomatis kamu bisa naruh damage control lebih banyak lalu bisa nge swing damage yang lebih sakit dari deflun dan scrimtel ini dan pertanyaan berikutnya kenapa aku enggak ngemainin luksuri skip ya karena ya buat kalian yang udah sering main pakai Gardevoir ini pasti sekarang itu Gardevoir selalu membawa luksuri skip nah aku jelasin bagi yang enggak tahu luksuri skip ini nambah 100 HP ya langsung instan jadi efeknya tuh setara sama hero skip tapi dia ngasih efek samping atau timbal balik yang buruk banget yaitu ketika Pokemon yang ketempel sama luksuri skip itu ko di ko musuh dia ngasih tambahan satu price card jadi misalnya drivelin ini ini di ko ketika lagi ketempel sama luksuri skip dia langsung ngambil dua price card dan itu menurutku jelek banget ya karena kan drivelin ini udah kamu sakiti gitu dengan banyak damage counter gitu buat balun belasnya nih lebih sakit ya dan kamu bisa ngambil dua price card musuh yang besar dari pokokan-pokan besar yang kamu bisa langsung wadid keu dari balun belas tapi di next turn drivelin ini juga gampang gampang banget di ko gitu jadi kamu ngambil dua price card tapi di nexternya musuhmu juga bisa ngambil dua price card itu kan menurutku agak aneh gitu dan juga kamu tuh main di keadaan kalah dulu seringnya jadi musuh tuh udah ngambil beberapa price card dulu jadi kamu kayak mempercepat kemanian mereka menurutku dengan luksuri skip jadi aku memutuskan untuk tidak mainkan luksuri skip di deck ini tapi kalau kamu tipe player yang agak nekat ya silahkan aja mainkan pakai luksuri skip ya jadi ya panduannya sudah selesai mari kita langsung coba deck ini di rack kita langsung ke gameplaynya ya dan yang nggak tahu ya kenapa pemain cari zerd milih untuk maju kedua gitu tapi ya udah lah ya ini ini sebenarnya agak rugi sih kalau aku maju kedua ini udah jadi nih aku dua kiri ya di next turn ya udah karena ya set aku lumayan bagus ya di sini kita dikasih energy udah soya apa di povinnya langsung ambil dua itu ya ratz lagi ya karena ya seperti yang bilang tiga ratz gitu lebih bagus oke oke ini tips lagi ya kamu pastikan berapa energi yang ada di deckmu gitu nih ada sembilan untuk buang satu dan ya aku harus lihat gilianya ada berapa kekiranya bagus ini ada empat oke bagus drivelnya dua Oh tapi nggak ada scrim tail tapi nggak apalah drivelnya paling ada dua sama gardivernya soya ini tampilin aja next turn turn ya Flutter main gua nggak mungkin mati kan soya skip kalau next turn pakai arven ya kita langsung arven jadiin dua kilia gitu oke terus satu energi ini bakal kuhul buat nanti di next turn setelah jadi kilia kubat kubuat ban untuk buang kartu ya buang kartu energi dapat dua kartu lagi plus kita punya banyak yono gitu setelah turn kita berikutnya kalau kita mau pakai yono langsung setelah arven oke eh cari set ini bagus banget ya untuk ngelawan garever gitu karena garever tuh kalau banyak sama cari set gitu jadi ditarik sekali ya langsung mati juga driver kita sedangkan kita agak kesulitan untuk ngeko caraman cari sergita cari set musuh ya kecuali ya kita bisa sih pakai hiru skip gitu itu bisa tapi hiru skip cuman ada satu oke nih ada protom tapi sayang sekali scriptel kita tuh aja di price card ya jadi enggak bisa masukin kalian ya kecuali bisa narik ya tapi nggak mungkin terjadi oke oke paling nggak ini bagus karena pijinya dia nggak dia set-up mesin Oke next dikasih artason Oh ini kalau pakai artason dia otomatis bisa nyari piji jadi rasanya kuhul dulu ya aku enggak mau karena set aku di sini udah bagus gitu enggak perlu kayak Pokemon penambah lagi disini ini TM sama of in ya of in atau energi lagi tapi kita bisa nyari enggak deh energi lagi aja fokus untuk banget karena kita bisa nyari trivue dengan pakai yono ini atau yang nanti artason gitu kalau misalnya tamet-tamet kita butuh oke di sini eh nah ini buat tumbal buang kartu jadi kuhul dibuat nexternya terus evolution yes pakai polisinya ini dia udah jaga-jaga itu dia udah sering ngelang garifor berarti karena dia langsung set up enofi supaya scrimtel gua nggak bisa ngeblok ya pinter ini orang tapi ya masuk akal sini udah di argi slik ya lumayan lumayan pasti pemain-pemainnya udah sering ngelawan detek meta Oke nih dia tahu ya kalau dia pakai ente mungkin bisa gue gebuk dalam sekali pukul jadi dia langsung dia buang oke eh ya karena kalau aku set up artason sekali lagi ya aduh ditarikkan Oke tidak mati sih tapi ya udah oke loh kok dia mundurin Oh dia belum bisa ngapain Nah itu kan bagus tetapnya akhirnya dia agak terhambat juga omak makanya tuh karena kiranya nih mundurin dua ya Oke apa Oke kita coba menenggali dek ini ya sekalian buang kartu energi kenes terjadi garaifor itu satu bagus buang lagi kini jadikan garaifor terus ya otomatis kita harus melukai kilia kita sedikitnya tapi enggak salah nih tempelin di sini lalu satu lagi tempel Saki kembis buat dia bisa mundur terus kita langsung aja pakai drivelun dan dia mengorbankan menopi jadi kemungkinan kita bisa langsung pakai scrimtel kita langsung dua drivelun aja ya atau memakai empat terhadap itu bagus ya coba empat terhadap saja mundur ya mundur dan ya kita yuno kita baru untuk nyari kartu baru ya di next tentu nice bagus ini bagus tm tuh bisa bahan kita buang kartu jadi nggak mau pakai dulu aku tempelin asal enggak mau kini kita cukup untuk nempel dua energi ya sedangkan kita udah ada lima gitu ini sebabnya bagus ini kita langsung kalau misalnya cari saya jadi kita langsung bisa kukul dalam warit keu ya karena udah ada lima nih next tentu kita bisa buang banyak kartu lagi 120 untuk cari saat itu 330 artinya kita butuh 11 damage counter ya 11 damage counter tuh bisa kita lakukan ketika ada kita nempelin gade warnya enam kali ya karena enam dikali dua di miskan keren 12-11 Oke bisa lah ini bisa-bisa tapi harus kita harus pakai spek ya lupa aku Oh enggak Kenapa kita kok enggak tarik aja rotomnya nih karena kita dikasih akses ke posorder gitu 70 bentar kalau kulukai 6066 damage counter berarti 180 ada udah belum cukup ya jadi mau enggak mau kalau iya aku harus coba nyari itu sih itu ya si tool pokoknya entah berifli cam ya tapi berifli cam aja lebih bagus itu tapi posisiku sekarang cuman ada satu keli ya di sini Aduh ya udah atau kita fokus buat nyerang isi ini aja sih cari serta aja ya Apakah itu yang lebih bagus itu rasanya kayak gitu aja nih kalau mati ya majuin dulu water main gitu terus nanti tinggal mundurin lagi karena aku punya beri povin ya buat nyari si drift punya lagi Oke itu nyari oven nyari apa tuh dia atau mungkin sama item Oh dia mau jadi dia mau mungkin nyoba nge-setup piju Oh iya ini kontrak sesang freshlestone Oke untungnya eh kalau dia Oke tapi kayaknya dia nge-hold jadi yang enggak langsung nempelin Aduh yaitu kan ini masalahnya makanya ini nggak enaknya mau cari saya ditarik itu selesai udah Aduh oke 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 dia cari apa itu kembali povin lagi Aduh ini jadi pengen ku Yono ya oke Oh enggak sih itu bibare tapi kalau Oh Collapse Stadium Oke pintar otomnya dia buang langsung Aduh cerdas sekali orang tapi oke mundur buang satu ya rots yang nggak mau rotsnya harus kita buang oke tapi sisi bagusnya dannya dia kosong gitu dia enggak punya backup hanya dia kosong itu bakal bagus banget ah iya kalau kita udah jadiin satu kiri ya itu untung banget gitu makanya terima kasih buat bantuan tiap Oke standar aku nggak mau ngerusak karena itu balik lagi jadi empat nanti Oke kita lihat dulu apakah worth it ya ini worth it banget sini kita arven arven buat nyari Oh waduh brevri cam kita nempel ya di arena oke eh di pres ya ini sama ini sama ini aja lah ultra bowl aja ya kita langsung spekkan spekkin let's go buang dua ini 12 nice buat ngambil kiri ya ya evolusi itu oke lah ini ini nah support dulu ya jangan lupa ya buat ngembalikan Gardevoir kita itu penting banget kiri ya Gardevoir sama rots tetep balin semua pakai ability nya sekali buang energi di sini nice ada triplune langsung set up evolusi in dulu terus ya kita langsung bisa kau cari besarnya itu berapa energi yang kita punya 5 berarti berapa 140 140 Oh ya itu udah bisa langsung kau sih bentar kita butuh 11 ya 11 di mid counter ya cukup koin 100 ini 120 nah cukup bukan oke let's go pem 390 oke cukup pem hati sekali pukul kita ambil dua pres sekarang langsung nah jenis dan kita lihat apakah musuhnya tuh bisa nyerang nggak karena hanya dia miskin itu nice dapet brevri cam buat ditempel ke ke driplune kita kalau dia nggak bisa nyerang sih kemungkinan udah menang ini oke kalau nggak bisa nyerang sih aku dalam posisi yang sangat menguntungkan tapi kalau dia masih bisa nyerang ya nggak tahu ke Sprott eh oke aduh aku pengen banget untuk ngebuang collab stadiumnya ganggu banget ini Arven oke eh saya strategi terbaik adalah kita tunggu ko pokok yang wanpricer di nextern lalu ketika dia jadiin pijinya langsung kita tarik itu sama bos kita teruskan dan langsung 13 dua pres kita habis gitu karena kita udah bunuh wanpricer di turn spree sebelumnya habis itu nyerang pakai kita serang pijatnya mati gitu ngambil dua preskert itu rasa skenario terbaik karena kita bisa ngewanshot pijatnya sama brevri cam ini enggak usah pakai ini ya kep ini Oke lu dia membong yang collab stadium ini berarti Oh aduh iya nah ini langsung mati otomatis Wah pinter orang ini dia masih bisa ngekaul di situasi kayak gini kita aku kasih ini dah platterman Oke aduh Oke los vacuum aku ya udah bawa selos vacuum tapi kayak kayaknya enggak ada gunanya Oke kalau family just keep bagus banget itu oke Oh kenapa aku enggak coba serang pakai screamtel aja iya Nah kita bisa ambil screamtel nah bagus karena kalau aku nyerang pijinya itu enggak ada gunanya ya karena kan dia udah set-up 2 biji mau nggak mau dia bakal ngejadiin Pokemon ini kapan aja gitu jadi main Kenapa nggak fokus buat ngegebukin cari setnya aja biar mati gitu supaya dia tanpa cari set yang nggak bisa nyerang dong gitu eh mundurin ya scriptel di saat ini akan sangat berguna ya ayo tunjukkan kekuatanmu tempelin 122 berarti berapa kalau dua berarti empat damage counter udah cukup ya empat damage counter empat dikali 20 80 oke dan aku bakal boss aja langsung kenapa supaya ngelock dia aku bakal posibarenya supaya dia harus membayar kartu energi buat ngembundurin video punya ini adalah eh mekanisme yang sering dipakai banget ketika menggunakan deck ini gitu ya ya terus kita swing 80 damage ke Charmander ya tetep mati nah di next termo nggak mau dia harus berusaha untuk memundurin hidupnya itu kalau enggak ya otomatis nggak bisa nyerang dong dan oke Oh tapi dia berhasil ngembalikan semua energinya oke 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 bagus oke wuh dia nekat banget jadiin bijinya kalau yang nggak dapet kartu switch ya dia kalah dong ini soalnya dua retreat cost lho mahal banget gitu oke kayaknya dia nggak dapet deh kalau dia nggak dapet kemungkinan aku menang deh di match ini udah karena kita tinggal nge swing lagi ataupun dia pakai manovie ya aku tinggal swing b-barrelnya gitu pakai serangan scream lalu kita selesaikan pakai drivelun gitu gitu dan ya bos kita masih ada satu gitu eh Oke ya nexternya aku ya pakai celia buat ngebuang manovie manovie nggak ada gunanya udah oke ya ini dia nge-skip sini kelihatan banget ini ya nempelan punya energi gini doang nah apalagi kalau dia nggak taruh charmander lagi ya udah kita udah menang karena dia nggak punya penyerang lain kan gitu oke arven ya berarti dia bisa nge-recover charmander lagi ya mungkin dengan arven ini karena ya biasanya bawa empat kan charmander gitu di tiap deck Oke nexternya mau kuyono lagi deh kayaknya Oke dikasih TM nah ini enaknya deck ini ya karena TM devolution itu enggak sebegitu ngaruhnya tidak gini karena kan TM devolution memundurin Pokemon evolusi ketat sebelumnya gitu kalau dimundurin ya ini balik jadi ralph sementara gede file balik jadi kiri ya itu enggak papa di nexternya kita tinggal evolusiin lagi sementara kalau kamu pakai rare candy ketika Gardevoir itu dikembaliin sama devolution itu otomatis dia langsung jadi ralph dan kalau misalkan nggak punya rare candy lagi sulit kamu nge-setup Gardevoir kan deck Oke dia pinter dia pakai manovie dia nggak mau si charmander itu ditarik ya karena ya kalau charmander ditarik ya udah mati jadi dia oke ada turut disini tapi ya kita nih open dulu open hasgo Oke dikasih pos kita tarik mundur aja dulu ya si scrimtel ini karena ini penting banget mungkin atau W atau malah kita pakai scrimtel saya mati ini kita pakai arven Oke ini damage pamper saya kepake deh buat ngepam damage-nya ke drivelunnya ini biar lebih sakit nanti terus ya ini 80 damage berarti 6 ya kita serang di barangnya aja di nexternya 6 ya 6 kali 20 120 udah mati itu berarti biarannya eh ultra ball buat buang kartu ya kita udah nggak pakai ini nyari Gardevoir aja kalau misalnya Gardevoir ditarik gitu apakah ada yang perlu jirat nggak perlu yudah ya kita serang soya nexternya kita lihat apakah kita bisa menutup game ini gitu nih gamenya cukup seru ya gitu semua kombo yang wajar karena saya kepake semua deh VBOL Oke kita lihat 150 110 oke eh nexternya oke langsung dia majuin cara mandrinya kemungkinan dia bisa nyerang ya kemungkinan dia bisa nyerang oke lumayan Oke ya berarti kemungkinan jadi ya karena dia bisa nge-sammond lumayan di sini oke berarti kenapa kok oke ya kenapa berpikir kemungkinan turunnya bakal kita pakai nanti ya tapi setelah aku nempelin banyak energi gitu supaya nanti kalau misalnya ini dia ko scrim telku tomatiskan jadi 21 tapi ada kemungkinan bahwa drivloon kini nggak bisa nge-ko dalam sekali pokol car mandrinya atau cari zatnya di nexternya nah ini apalagi yang jadiin pijotnya ya kecuali aku dapet boss di turn setelah ini ya udah aku menang gitu kalau aku dapet boss nah pertanyaannya pertanyaan adalah kalau enggak dapet boss gitu karena aku udah nggak bisa manfaatin counter catcher set situasinya aku sisa satu press card sementara dia masih sisa dua nanti kalau misalnya si scrim telku ini mati gitu oke bravery chamku atau berapa sih masih kepake satu kan ya berarti ada bravery cham oh bravery chamku itu tuh ada di press ya aku lupa waduh oke ya rasanya eh gini aja deh drivloon terus drivloon lagi gitu iya paling masakal gitu oke loh mundur dia lah ya menang dong oh oh oke waduh waduh dia pake oke dia pake pijotnya buat ngkau aku oke lumayan pintar itu oh ya kita ambil drivloon ya oke taruh drivloon disini terus keadar tasun tapi tidak berguna itu oh atau perlu iya deh pake aja karena dengan gitu aku bisa semakin ngosongin Deku ya sekaligus ngeliat kartu Diengo gitu oke nih ambil oke nah tuh kan enggak ada bravery chamkan disini tapi ada boss gitu jadi ya taruh aja terus kita berharap dapet boss set boss Aduh nggak dapet Oke oh kita bisa ngasih berapa damage sini dengan 70 damage ini 6 ya berarti 6 damage counter 633 180 belum mati hmm oke so ya ini rot ini bakal aku ambil buat ngambil si drivloon maupun scream tail Oh enggak sih ada menopi di situ jadi mendingan drivloonnya aja sama raps atau nggak usah nggak usah ya drivloon aja ini kosongin nah tuh kan bravery chamkan menempel eh terus kita iono ya kita iono mau nggak mau supaya kartunya dia balik jadi dua gitu kita ngerusak renceng dia good guys ultra ball bagus terus ya kita serang saja dengan sekuat tenaga 1 2 3 oke ini kalah nggak kalah wabut sih ini matchnya bagus 60 180 masih anak pem pertanyaannya adalah kalau dia bisa narik dari for good in action ya udah aku kalah gitu apakah dia bisa makanya itu kita lihat aja tapi kalau dia nggak bisa ya kemungkinan aku yang menang karena PRnya dia cukup banyak lho dia harus jadiin cari zatnya kalau kalau dia mau ngalahin aku langsung di nexternya harus narik gede for good gitu artasun Oke nah aku naruh artasun ini kenapa ya karena aku nggak ada gunanya udah artasun ini dia pakai apa gitu karena ini udah kayak menuju in game gitu karena kecuali aku bisa narik car mandernya baru enggak pakai artasun tadi gitu mungkin matchnya sengit sekali 16 Oke kasih aku bos lah Aduh mencoba tadi bisa setap dua kirinya lebih enak itu kalau dua kirinya tuh pasti aku udah dapet bos itu kemungkinan dari tadi oke povin itu cuman buat ngosongin decknya aja tuh oke naruh dua car mander mau tidak mau kalau dia nggak bisa jadiin ya kalau dia nggak bisa jadiin cari zat ya udah kalah ini dia karena nextern itu aku udah ada artasun terus ya tinggal aku mundurin aja si frater atau apapun kartu yang taruh aktif terus serang pakai drivlon kan aku udah ngembalin drivlon tadi cari pakai artasun terus serang karena dia mengasih apapun gitu pasti bakal kulah begitu ini lumayannya 170 juga matikan karena di miskin 180 gitu tapi kalau dia jadiin cari setelah itu beda lagi kemungkinan aku yang salah kalau dia bisa jadi 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 udah dikasih drivlon bahkan Oke kita lihat kayaknya nggak jadi deh dia di rumah jadi terjadi nah tuh kan dah menang aku berarti yes nah dia bong stadion nggak apa karena aku udah dapet drivlon ini untung banget ya ini untung banget juga udah betul ini aku taruh disini lalu ya tinggal pakai drivlon lagi gitu oke kita lihat apakah kita bisa dapat bos ya di sini dah kok ngelag ini oh kok kira ngelag yang takut aku eh oke kenapa lama sekali wah ini kalau sampai ngelag wah parah sini please jangan ngelag aduh kayaknya internet keputus deh nah kalau putus ya udah lego selesain aja nih gameplaynya ya oke contohnya tidak oke satu cukup deg-degan ya terus 123 sebenarnya dua aja udah cukup tetapi komaksimalin aja dan tarik mundur ini matchnya 25 menit ya mencapai selama sekali terserang kom kita menang dengan gap hanya satu press card oke good game jadi ya gameplaynya seperti itu terasa semua combo yang gua ajarin secara lisan tadi sudah terjadi di match ini gitu jadi ya terima kasih sudah menonton namun terima kasih sudah mendengarkan khususnya hai 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 chee ändig 2